Bagaimana cara mengetahui bahwa kita ini hasad atau tidak hasad? Tengok, ketika orang lain dapat nikmat, ada rasa marah di dalam, ingat bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Yang tahu itu siapa? Kita dengan Allah saja, kawan tak tahu. Ustaz Somad, kalau sudah Ustaz LCMA kira-kira masih ada tak hasadnya? Ada, yang membuatnya siapa? Setan. Loh, kalau sudah LCMA digoda setan? LCMA setannya dokter. Lulus dari mana? Dari Cairo juga. Dari Al-Azhar? Nggak, dari piramid Fir'aun. Dia juga menggodanya. Oh, jadi kalau dokter tuh, kalau dokter setannya profesor. Makin tinggi dia, digodanya selalu hasad, 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 hasad. Hai Abdul Samad, iya kum wal hasadah, jangan sampai kau hasad, fa'innal hasadah, karena sesungguhnya hasad, yakulul hasanad, memakan amal-amal-amal. Kama takkulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hai Abdul Samad, kalau kau hasad pada dokter Amri habis solatmu. Hai Abdul Samad, kalau kau hasad pada dokter Awalu Zikri habis amalmu. Hai Abdul Samad, kalau kau hasad pada Ustaz Fadil Rahmi. Ustaz Fadil Rahmi dari Al-Azhar pulang, sukses, dan sekarang menjadi ketua persatuan alumni, angkatan alumni Timur Tengah. Icat, ikat, ikatan alumni Timur Tengah, se-aceh beliau ketua, yang kata sambutan tadi. Beliau ketua, seluruh ikatan alumni Timur Tengah, beliau ketua aja. Abdul Samad, ketua kelas pun tak pernah. Atau saya bingung juga membaca berita di media sosial itu. Saya tak pernah jadi ketua kelas, bisa pula dibuatnya, skor saya 0,3% untuk jadi calon presiden. Aduh, ada-ada. Hasad, hasad sudah bermain. Yaakub wal hasadah, takutlah kau pada penyakit hasad, karena kalau sudah kau hasad, habis amalmu, hai Abdul Samad. Maka bagaimana cara mengobati penyakit hasad ini? Doakan orang yang dapat nikmat itu. Rumah dia besar, mobilnya besar, bininya besar. Datang hasad, marah, lisau, tak senang. Doakan dia pas tahajid malam, ya Allah. Ini tetanggaku, ini kawanku, kau berikan dia nikmat yang besar. Bayangkan wajahnya, memang awal-awal itu payah. Kita bawa orang marah. Orang kalau marah doanya, sama bunyinya nyalain, ya Allah. Sama-sama kawan anak kita, sebaya, satu SD, satu SMP, satu SMA, sama-sama kuliah. Begitu pulang anak dia PNS duluan. Setelah PNS dapat pula jodoh menikah, datang hasad di dalam. Orang bertanya, Bu, itu kawan anak ibu? Iya. Kok dia duluan PNS? Yalah, dia nyogok, duitnya banyak. Kok dia bisa nikah duluan? Yalah, dia pakai pelet, pakai tuyul. Datang marah, datang risau. Lawan. Pas acara nikahnya, datang. Ucapkan doa. Barakallahu lakafir. Barakallahu lakafir. Barakallahu ala. Barakallahu lakafir. Barakallahu ala. Wajah ma'abainakuma fi khair. Doakan. Tapi kalau hati tulus, kalau tak tulus, gigi rapat. Barakallahu lakafir. Warakallahu lakafir. Barakallahu ala. Wajah ma'abainakuma fi khair. Jangan sampai tak datang. Kalau tak datang hari pernikahannya, tak bisa aku datang, Pak Ustaz. Memang aku tak marah, tapi hatiku hancur berkepun. Dalah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang rusak kemana obat akan dicari. Apa yang kau sakitkan? Kau kan cuma sama-sama sekolah. Kau kan cuma sama-sama kuliah. Kau cuma sama tamat. Yang sakit apa? Itu mantanku yang nikah sama dia. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya.